Oke bagian yang terakhir adalah kita mau menambahkan shoot atau apa namanya animasi menembak ya animasi menembak atau lompat ya terserah kalian. Jadi pertama kita masuk ke warrior dulu anda double click controller nya kita akan pasangkan dulu transisi ke shoot kita akan pakai shoot single shot delete dulu transisinya kita comot yang ini nah shoot single shot nya ini animasinya seperti ini ya teman-teman ya single shot oke. Jadi kita akan bikin transisi ke atas ke single shot anda klik transisinya has exit time nya di uncheck kemudian kita perlu bikin parameter trigger shoot seperti ini kemudian kita klik transisinya kita akan tambahkan kondisi ya. Jadi animasinya dijalankan apabila ada trigger shoot nya dan kita perlu bikin transisi kembali ke arah sebaliknya dari single shot ke idle nah seperti itu teman-teman. Nah sekarang adalah kita mau bikin tombolnya ya sama caranya sama oke klik kanan di canvas new UI image ya UI image anda kasih nama shoot button. Oke shoot button nah anchor nya kita buat agar dia jedok ke kanan bawah nempel di kanan bawah dan source nya image source nya kita pakai joystick sprite handle bebas ya saya pakai yang ini handle reach. dan koordinatnya adalah minus 100 minus 100 eh sorry 100 posisi y nya kalau anda merasa itu kurang besar bisa dibesarin jadi 2 seperti ini oke. Nah ini adalah tombol shoot nya nah untuk tombol shoot nya ini kita add komponen lagi kita pakai on screen button yang tadi sebelumnya pakai on screen stick kita sekarang pakai on screen button oke. kontrol pad nya kita pakai game pad lagi teman-teman ya game pad nah ini bebas mau pakai yang mana button yang mana button east north southwest terserah nggak ngefek untuk contoh kita karena sekali lagi responnya hanya touch ya. jadi kita kita daftarkan button is misalkan buka kembali player kontrolnya kita tambahkan satu action yakni shoot action shoot action kemudian button aja ya simple button karena hanya untuk dipencet bindingnya adalah ke game pad button is ya bindingnya ke game pad button is save aset tutup ya. kemudian kemudian jangan lupa untuk membuat fungsinya ya anda double klik player handler public void on shoot input action.callbackcontext.ctx seperti ini kita coba debug log dulu debug.log shoot ya. klik koma lalu kita balik ke sini oke daftarkan dulu fungsinya di player inputnya warrior warrior klik kemudian anda klik event klik warrior akan ada satu shoot disini tambahkan drag and drop warrior nya kesini pilih player handler on shoot ya. mari kita coba play dan konsolnya di klik lalu kita coba pencet nah dia nembak nih ya. animasi nembaknya pakai apa ya tentu saja kita pakai trigger ya. animator dot trigger sorry set trigger set trigger set trigger sebentar saya agak lupa tadi apakah trigger nya udah di set teman-teman ya jadi balik lagi. oh tadi sudah ya oke jadi sudah kita set trigger nya disini oke baik kita trigger nya adalah shoot. di koma simpan lalu balik lagi ke sini. sayangnya animasi yang kita punya itu gak ada animasi dia sambil lari kemudian nembak ya sayangnya di aset kita gak punya itu jadi hanya nembak satu kali selesai. ya seperti itu nah oke ya dua kali nembak nah nanti untuk menerim itu kita bisa ignore arah baliknya yang ini di klik has exit time frame nya dihapus coba lagi. sayangnya tidak ada animasi dia nembak sambil berlari teman-teman jadi animasi nya yang ada adalah dia menembak satu kali kemudian selesai begitu ya. kalau ada animasi nembak sambil berlari kita bisa bikin motion blending nya sehingga hasilnya akan lebih baik oke nah itu ya teman-teman jadi ini akhir dari tutorial week 4 kita kita sudah bikin rotasi look around look around untuk merotasi apa namanya kamera orbit kemudian kita bisa bikin karakternya bergerak menggunakan virtual joystick kemudian kita bisa pakai virtual button sederhana virtual button biasa menggunakan on screen button untuk melakukan animasi menjalankan animasi men trigger sesuatu untuk menembak ya. oke itu saja silahkan dicoba kita ketemu lagi di minggu-minggu selanjutnya.